Selom bertemu lagi dalam GRY News Channel Terima kasih karena melawat channel ini Tadi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe Seorang wanita berasa syukur kepada Tuhan Karena hasratnya untuk bertemu dengan Ustadz Dermawan Ustadz Ebit Liu dimakbulkan Kita teruskan ajaibnya doa Wanita terkejut penyewa rumahnya ialah Ebit Liu Kata wanita itu saya nak pulangkan duit Hasrat seorang wanita untuk bertemu dengan pendakwa dan dermawan terkenal Ustadz Ebit Liu Akhirnya tercapai Perkara itu dikongsi menerusi satu hantaran terbaru di akaun Instagram Ustadz Ebit Liu semalam Menerusi hantaran itu Ustadz Ebit Liu menceritakan momen tidak diruga bersama wanita Berkenaan Rejeki petang ini Rahmat Allah Tayar tiba-tiba pancit terus Sekali adik towing turun kereta asyik bergambar je Selalu doa nak jumpa Ustadz Tersenyum saja kereta ini ramai peminat Orang lalu je ambil gambar dengan kereta Begitu juga masa nak check-in satu rumah baru ini dah lewat Misi tak selesai kena check-in dah lewat masuk rumah Sampai rumah Oh ne rumah itu wanita menangis sungguh-sungguh Ya Allah Ustadz saya hari-hari doa nak jumpa Ustadz Kata wanita itu Tak sangka Ustadz yang sewa hari ini Saya dah niat nak bagi free dekat Ustadz Ustadz dah bayar dekat online Ya saya nak pulang Duit Ustadz Saya dah niat Saya memang penat sikit malam itu Sibuk tak sempat makan dari semalam Dan bila jumpa orang susah memang sedih Kata Ustadz Iber Kadang tengok anak tak sekolah Bila nak sekolah kan Ada masalah pula ya Allah Tapi saya akan selesaikan juga bersama tim yang lain Tapi dengan akak Tuh kata doanya dimakbulkan Saya tersenyum Saya pun terus fikir ajaibnya doa Berbalik susah sedikit melihat ajaibnya doa orang Melihat kekuasaan Allah Kongsi Ibit Liu Apapun Semoga terus berdakwa dan Memberikan sumbangan kepada orang yang Memerlukan buat Ustadz Ibit Liu Jumpa lagi Bye-bye